Anda tau Alif gak? Ada yang tau angkat tangan? Oh ada yang tau, lumayan. Ini kisah nyata yang viral baru-baru ini dan menjadi tren anak muda. Saya cerita ya. Si Alif ini hanya bermodal satu kelimat. Kamu nanya. Kamu nanya, bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya. Tau kan? Maaf Bapak Ibu yang tidak ketawa, Anda sudah tua. Si Alif ini siapa? Ah, kadang tau. Dengan intonasi personifikasi gaya Dilan KW sekarang dia mendapatkan pundi-pundi rupiah dan diundang menjadi narasumber di banyak tempat termasuk di TV-TV nasional, podcast-podcast entertainment terkemuka yang ada di Youtube. Trendsetter. Menarik sekali. Belum lagi dia banyak dapat endorsement dari berbagai produk, bahkan dia menjual produk-produk tersebut bukan di dalam sebuah studio yang profesional, yang bagus, yang megah, dengan peralatan canggih. Tidak. Tapi dia di depan tempat tinggalnya yang ada di dalam gang sempit. Namanya gang di tengah hujan. Karena di tengah hujan itulah sebenarnya inspirasi dia muncul. Dan dia sering disebut namanya Alif Jepme. Dia jualan apapun di tempat gerimej hujan dengan penyinaran seadanya, tampilnya tidak kalah dengan yang lain. Siapa yang berpikir bahwa itu bisa jadi uang? Entrepreneurship muncul. Kreativitas muncul. Inovasi muncul. Dan itulah soft skill tadi yang disampaikan. Betul ya Bu ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.